Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita terkini daripada Malaysia kini Mukris berkata, saya sendiri notis SPRM sebut siasatan ke atas Dr. M, 31 Mac 2024 Berita penuh Notis SPRM yang dihantar kepada dua anak Dr. Mahathir jelas menyatakan bekas Perdana Menteri itu merupakan subjek siasatan Kata seorang lagi anak lelakinya Mukris Mahathir Tambahnya notis itu ditanda tangani oleh ketua peseru jaya SPRM Azam Baki Tambahnya dalam kenyataan itu, saya melihat notis yang ditanda tangani sendiri oleh Azam Baki Selaku ketua peseru jaya SPRM kepada kedua-dua abang saya, Mirzan Mahathir dan Mukzani Mahathir Yang mana di awal notis itu menyebut bahawa siasatan dikenakan ke atas Mahathir Kemudian, diperlukan ataupun diarah kedua-dua abang saya ini untuk membuat pengisytiharan harta untuk membantu dalam siasatan Katanya seperti yang dipetik oleh Malaya Delhi Tambahnya adalah membingungkan mengapa SPRM menyiasat anak kepada subjek sebenar siasatan mereka Sebelum ini, Mukzani dan Mirzan memberitahu Blomberg bahawa bapak mereka adalah sasaran sebenar siasatan SPRM Bagaimanapun, Azam Baki telah menepis dakwaan itu dan berkata dia perlu menyemak fakta sebelum mengulas kepada media Pada Januari yang lalu, SPRM mengarahkan Mukzani dan Mirzan untuk mengisytiharkan harta mereka sejak tahun 1981 Tahun di mana Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Kedua-duanya diketahui aktif dalam dunia perniagaan dan terkenal mempunyai kerajaan yang besar Walaupun ia tidak mendedahkan sejauh mana ahli politik berusia 98 tahun itu disiasat SPRM berkata siasatan dijalankan dibawah Akta Pencegahan Pengumbahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Suruhanjaya itu berkata ia memulakan siasatan pada Ogos 2022 terhadap semua entiti berkaitan yang dinamakan dalam Kertas Pandora serta Kertas Panama Dokumen berkenaan adalah sebahagian daripada siasatan ke atas rekod perniagaan luar pesisir yang didedahkan oleh Konsortium Kewartawanan Sekian berita Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Akhirnya sekali lagi Agung bertitah Kali ini ramai orang yang akan Meroyan kepanasan Orang-orang yang memang sudah Didakwa Makin panas lah Orang-orang yang rasanya pernah buat Makin panas juga Orang-orang yang pernah menyalahgunakan kuasa Minta rasuah Minta apa-apa yang salah guna kuasa Memang makin meroyan lah kali ini Apa tidaknya Akhirnya yang dipertuan agung keluar titah Baginda bertitah Bulan madu dah tamat Sekarang pergi tangkap lebah Titah agung kepada azam baki Haa Memang Yang dipertuan agung kali ini memang Pada awalnya pun Baginda sudah memberikan Amaran bahawa Baginda Akan memburu Dan Baginda tidak pernah gagal Baginda akan buru semua orang yang pernah sakau duit negara Malaysia Yang menyebabkan negara Malaysia kerugian Apalagi kepada rakyat Hei rugi betul Bayangkan kalau yang disakau itu Boleh dipakai untuk membantu rakyat bertapa baiknya Asam baginda dapat Asam baginda dapat green light Green light daripada yang dipertuan agung untuk tangkap lebah Tangkap lebah Yang duk bising 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 Tapi Akhirnya nanti kantoi Tukang sakau Haa Kita lihat nanti Siapa yang akan jadi lebah pertama Kedua Ketiga Keempat Yang bakal kena tangkap Ini dapat green light daripada agung eh Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Pada Isnin Bertitah Bahawa memerangi rasuah Sebagai musuh Nombor satu negara adalah Tumpuan utama Dalam pemerintahan baginda Daulat tuanku Saya menjunjung kasih Menjunjung titah Kepada agung punya titah ini Betul 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 Negara Malaysia baru sekejap Diperintah oleh Pimpinan Perdana Menteri Datuk Syedna Ariebrahim Di bawah payung Yang Juliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Negara kita sudah mulai Kelihatan Maju semula Maju semula Segala-galanya maju Pelabur-pelabur Mulai yakin semula Kepada negara Malaysia Kenapa? Kerana kita betul-betul Memerangi rasuah Dalam catatan terbaru Di laman sosial Rasmi Baginda Sultan Ibrahim Bertitah Bahawa tempoh bulan madu Menaiki tak tak Sudah berakhir Jadi Sebagaimana yang saya titahkan Titah Baginda Sebagaimana yang saya tegaskan Sebelum ini Titah Baginda My honeymoon is over Now go catch the beast Titah Seri Paduka Baginda Sambil menyerahkan madu Kepada pesuruh jaya Suruhan jaya Pencegahan rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki Sebagai simbolik Berakhirnya tempoh Bulan madu Haa Jadi Manusia-manusia yang memang Rasa panas sekarang Memang tiada pilihan Haa Memang tiada pilihan Bertobatlah cepat-cepat Ya Berdoa lah banyak-banyak Bertobat cepat-cepat Terdahulu Sesi Menghadap Seri Paduka Baginda Berlangsung Selama hampir 30 minit Dan Azam Antara lain Mempersembahkan Mengenai Perkembangan terkini Agensi Penguatkuasaan Tersebut Tahniah Diucapkan kepada Azam Baki SPRM Yang sudah dapat Green light Green light Betul-betul Daripada agung Untuk tangkap Semua Yang pernah Yang ada Kes-kes Yang mungkin Boleh Apa Didakwa di mahkamah Hmm Ini pasti Akan membuatkan Ramai orang Semakin panas lah Sekali lagi Terutamanya Mereka yang memang Sudah menjadi Sasaran Kepada mereka Yang memang Hanya tunggu Bukti saja Bukti kuku Yang sedang Disiasat sekarang Pastilah Semakin Moroyan Yang cuba-cuba Untuk melepaskan Diri dengan cara Macam-macam Cara lah Tebuk Atap lah Tebuk Pintu lah Pintu belakang Rampas kuasa lah Tumbang Tumbang Macam-macam Tumbang lah Jangan harap Jangan harap Boleh terlepas Kerana tidak Terlepas lagi Tahniah di ucapkan Kita menjunjung Titah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seripaduka Baginda Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Jumpa lagi Daulat Tuanku Bye-bye Sub indo by broth3rmax